hai oke disini sudah ada ya HP saya akan kasih tahu ke kalian cara untuk membuat video short short itu video pendek yang berdurasi di bawah 60 detik langsung saja ya kita tekan YouTube ya kita buka lalu kemudian di bagian ini ya teman-teman ada beranda short plus dan subscribe dan juga koleksi ya untuk sekarang fitur short ini sudah ada di berbagai negara bila kita tekan ini kita akan masuk ke video short orang itu banyak ya kita bisa geser ini ya nah ini ya ini adalah video-video short orang jadi sekarang orang lebih senang yang membuat video short karena makin banyak penontonnya nah sekarang bagaimana sih cara kita membuat video short sendiri ya langsung gitu tanpa di edit dari di edit lagi pakai aplikasi Nah disini saya akan kasih tahu kita langsung saja klik akan plus ini ya lalu kemudian kita klik buat video video short nah disini sudah ada ya itu lalu kemudian untuk membuatnya disini ada detik ya 15 kalau kita tekan nah tekan nah itu berubah menjadi 60 jadi minimal itu 15 detik dan maksimal itu di 60 detik sekarang kita coba untuk membuat video short kita tekan caranya itu tekan yang lama nah tekan yang lama kita perhatikan di bagian atas nah bisa kita jeda nah di bagian ini ya bisa kita jeda lalu kita lanjutkan lagi tekan lagi nah kita bisa jeda dulu ya lalu kita tekan lagi kita tekan ya sampai dia 60 detik sampai full si garis merah itu kita coba ya kita tekan terus ya teman-teman oke setelah itu perhatikan disini ada filter untuk memfilter video kita klik jika kalian kalian mau kalian bisa memilih ya nah seperti ini ya tapi jika kalian mau original kalian tidak usah memakai filter lagi lalu kemudian kita kembali dan kita langsung kalau kita mau menambahkan text juga bisa di sini kita klik di sini kita klik bagian ini lalu kita tambahkan saja ya misalnya kamar kita klik di sini ya go tuh nah setelah selesai ya kita bisa ubah menjadi warna kemudian kita ya kita bisa geser ke sini kayak gini ya oke jika sudah kita klik berikutnya ya nah disini langsung kita kasih judul ya misalkan misalkan kamarku itu terus disini juga ada pengaturannya kalau kalian itu mau langsung ya kalian bisa mempublikasi langsung dan ini kita klik bagian ini ya pilih penonton nah disini ada dua pilihan apakah video kita ini dibuat untuk khusus untuk anak-anak atau campur gitu nah kita pilih saja yang bagian kedua ini oke lalu kemudian kita kembali lalu kita langsung saja untuk menguploadnya ya teman-teman nah kita lihat video nah seperti itu nah disini video ini sedang di upload kalian bisa lihat ya tuh video shot kita sedang mengupload jadi seperti itu caranya teman-teman ya mudah sekali untuk membuat video shot jika kalian mau membuat video shot secara manual kalian itu harus mengedit kembali dengan ukuran satu berbanding satu ya sampai disini terima kasih wassalamualaikum jangan jangan lupa like subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku bye bye sampai jumpa di video sampai jumpa di video